Intro Assalamualaikum wr. wb Hai 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 teman semua Apa kabar kalian? Semoga sehat selanjutnya Tapi sebelum itu Kalian jangan lupa Kalian subscribe dan kalian beri kritik dan saran Agar memaju channel aku untuk kedepannya Lebih baik lagi Kali ini aku akan buat video channel Yang buat kita sama-sama belajar Tentang scripting Dan love of action Apa itu? Ski-tune di dekat video Di depan Pernah gak mendengar sebuah kalimat? Kalau di dunia Ini gak ada yang hal yang gak bisa diwujudkan Hal yang gak bisa diwujudkan Untuk mencapai tujuan hidup kita Asalkan pikiran kita menginginkan hal tersebut Apabila pikiran kita diisi sama hal yang positif dan optimis Biscayalah Hal baik selalu mengikuti kita Sebaliknya Sebaliknya Kalau pikiran kita senantiasat pesimis Untuk mencapai sesuatu Kakak bisa diilang Tidak berhasil Hal ini didukung sama konsep yang namanya konsep fisika Yang disebut dengan Love of action Yang artinya Pikiran kita adalah Energi yang mampu menarik-menarik hal yang kita inginkan Buku mempunyai bahwa setiap tujuan yang kita punya Pasti bisa terwujud Apabila kegigian dan ketekunan untuk mencapai Law of action ini Yaitu hukum fisika Yang menyatakan bahwa Energi positif pun negatif Di dalam pikiran kita Akan menarik energi yang bisa Yang ada berada di luar diri kita Untuk ikut masuk ke dalam pikiran kita Konsep ini sebenarnya sudah ada sejak tahun Abad sekitar abad 19 Hukum ini semakin terkenal Sejak film dokumenter The Secret dirilis pada tahun 2008 Filosofi hukumnya begini Ketertarikan atau law of action Berakar pada pemikiran positif Yang akan berdampak pula positif Rahasia besar kehidupan adalah Hukum tarik menarik Hukum tarik menarik Bahwa kemiripan menarik kemiripan Jadi ketika Anda memikirkan Sesuatu pikiran Anda juga menarik pikiran-pikiran Anda Suka kepada diri Anda sendiri Pikiran bersifat magnetik Dan pikiran yang memiliki frekuensi Ketika Anda memikirkan pikiran-pikiran Pikiran itu dikirim Tersemesta Dan secara magnetis Pikiran akan menarik Semua hal serupa yang berada Di frekuensi yang sama Segala sesuatu yang dikirim keluar Akan kembali ke sumbernya Yaitu Anda Anda seperti sebuah menara penyiaran Yang memancarkan frekuensi Dengan pikiran-pikiran Anda Jika Anda ingin mengubah sesuatu Di dalam hidup Anda Ubahlah frekuensi Dengan mengubah pikiran Anda Pikiran yang sedang Anda pikirkan saat ini Sedang menciptakan kehidupan Masa depan Anda Apa yang paling Anda pikirkan Atau pokuskan Akan muncul sebagai hidup Anda ke depannya Kekuatan ucapan Sesuatu yang kamu ucapkan dengan penuh emosi Baik ataupun buruk Akan datang ke dalam hidupmu Ini adalah hukum tarik-menarik Dalam bentuk vibrasi Kata jaga ucapanmu Hindari cerita keburukan atau kegagalan Terbanyak cerita kebaikan atau kesuksesan Jika kamu berpikir bahagia Maka kamu akan bahagia Jika kamu berpikir sedih Maka kamu akan sedih Jika kamu berpikir gagal Kamu akan gagal Jika kamu berpikir kesuksesan, kamu akan sukses Jika kamu berpikir sakit, maka kamu juga akan sakit Jika kamu berpikir sehat, maka kamu pun akan sehat Contoh, jika kamu berpikir kamu gak bisa jualan, maka kamu tidak bisa jualan Jika kamu berpikir kamu mampu jualan, maka kamu pun mampu jualan Jika kamu berpikir kamu gak bisa kaya, maka kamu gak akan kaya Jika kamu berpikir kaya, misalnya kamu akan kaya Jika kamu berpikir hidup kamu sulit, maka kesulitan yang akan datang menghampiri kamu Jika kamu berpikir hidup kamu mudah, maka kemudahan hidup selalu menghampiri kamu Kekuatan pikiran kamu menarik apa yang kamu pikirkan menjadi kenyataan So, mulai belah berpikir positif dan buanglah pikiran negatif Sekian dululah video aku ya Yang dapat aku buat hari ini Jangan lupa kalian like, kalian subscribe, baru kalian share kelajian balik kritis dan saran agar membangun channel aku untuk berpikirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh